Selamat pagi Liverpool Dian Indonesia, selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia. Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari. Manchester City bermain imbang 1-1 lawan Liverpool di matchday draban Premier League 2020 di Etihad Stadium minggu 3 November 2020. Liverpool membuat kejutan besar. Mereka memakai formasi 4-2, 3-1 dan menurunkan kuartet penyerang. Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota dan Roberto Firmino. Goal Manchester City dihasilkan oleh Gabriel Jesus. Sementara itu, goal Liverpool dicetak Mohamed Salah. Babak Pertama Liverpool seperti biasa tampil agresif begitu laga dimulai. Mereka langsung menekan Manchester City. Liverpool bahkan hampir mencetak goal pada menit kedua jika saja Ederson tak menggagalkan peluang Jota. Lalu pada menit ke-13, mereka sudah berhasil unggul melalui penalti Salah. Hadiah dari titik 12 pas diberikan setelah Walker sebelumnya dianggap melanggar Mane. Manchester City kemudian berusaha bangkit. Namun, mereka cukup kesulitan membangun serangan yang berbahaya. Pada menit ke-27, Wijnaldum membuat kesalahan yang membuat The Green bisa merebut bola tak jauh dari kotak penalti. Usaha City akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32. City menyerang dari sayap kanan melalui Walker yang kemudian mengumpankan bola pada The Green. Pemain asal Türkiye ini pantas mengumpan pada Jesus yang dengan jerdik mengecok Fred. Ia kemudian dengan mudah menaklukkan Elison dengan tendangan kaki kirinya. 1-1 Pada belit ke-41, City mendapat hadiah penalti. Joe Gomez difonis melakukan handball usai wasit melihat VAR. Namun, eksekusi The Bruin meleset tipis ke samping kanan gawang Liverpool meski Elison sudah terkecoh. Pada menit ke-44, Liverpool mendapat peluang melalui serangan balik. Namun, tendangan Trent, Alexander masih bisa dimentahkan Anderson. Gerard sempat mendapat peluang lagi semenit kemudian. Namun, counter-attack mereka perantakan karena salah passing Jota pada Mo Salah. Pada akhirnya, lagar babak pertama tak menghasilkan gol lagi. Satu-satu untuk Manchester City dan Liverpool. Babak kedua Di babak kedua, Manchester City dan Liverpool sama-sama langsung tancap kas. Mereka langsung beradu serangan. Setelah duel berlangsung tanpa gol dalam tempo kurang dari 10 menit, Liverpool melakukan pergantian. Shagiri masuk untuk menggantikan Firmino. Sayangnya, setelah itu tempo permainan menurun. Tak banyak peluang yang tercipta dari kedua kubu. Namun, jilang akhir lagar Manchester City lebih dominan dalam penguasaan bola. Sayangnya, mereka tak bisa menciptakan peluang berbahaya ke gawang Liverpool. Pada akhirnya, meski lagar diberi tambahan waktu 4 menit, tak ada lagi gol yang tercipta. Manchester City harus puas bermain imbang satu-satu lawan Liverpool. Liverpool sedang menunggu untuk mengetahui sejauh mana cedera yang diderita oleh Trent Alexander di Manchester City pada hari Minggu. Tetapi, Jurgen Klopp mengonfirmasi dia akan absen dalam pertandingan internasional Inggris yang akan datang. Begitu dipaksa keluar lapangan setelah menit ke-63 di Etihad Stadium setelah mengalami masalah saat bermain imbang satu-satu di Liga Premier. Klopp menyatakan, Alexander Arnold akan absen dari pertandingan Inggris dengan Republik Irlandia, Belgia, dan Islandia selama jeda internasional. Dengan The Reds menunggu diagnosis lebih lanjut setelah pemindaian pada hari Senin. Manajer mengatakan pada konferensi pers pasca pertandingan, Trent akan absen untuk Inggris, itu jelas. Cedera apa yang dia miliki, kami belum tahu. Tapi tidak bisa bermain untuk Inggris. Dia tidak akan menjadi yang terakhir dan bukan satu-satunya yang akan dilewatkan Keros untuk jeda internasional ini. Dia akan menjalani pemindaian besok dan kemudian kami akan lihat hasilnya. Tentang menurunkan Roberto Firmino, Tiogo Jota, Mane, dan Salah di Starting Eleven. Dan apakah itu taktik khusus untuk menghadapi Siri? Ketika Anda bisa melakukannya melawan Siri, maka Anda bisa melakukannya melawan tim lain juga. Ini tidak akan menjadi formasi baru kami sepanjang waktu. Tapi ada saat-saat ketika kami mungkin menggunakannya. Itu sangat membantu kami. Biasanya orang sudah mengetahui sistem mana yang kami mainkan. Sekarang mereka tidak bisa menebak secara pasti. Mulai sekarang kami bisa memainkan 3 atau 4 sistem berbeda yang bagus. Dan malam ini bekerja dengan sangat baik. Kami semua suka mempersiapkan pertandingan dengan cara yang kami tahu persis apa yang akan dilakukan lawan. Dan Pat, saya tidak berpikir bahwa dia tahu kami akan bermain 4-2-3-1. Itu tidak penting. Tapi perlu waktu bagi Siri untuk beradaptasi. Itulah rencana hari ini. Itulah berita terbaru hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari teman-teman kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.